Korban erupsi Gunung Marapi yang videonya sempat viral meninggal dunia. Korban yang sebelumnya sempat dirawat di RSUP Dr. M. Jamil Padang karena luka bakar di bagian organ dalamnya. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga korban erupsi Gunung Marapi Zafira Zahrim Febrina di Jalan Sirsat Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin Pagi. Kerabat, tetangga, dan rekan dari Politeknik Negeri Padang turut mengantarkan jenazah Zafira ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Tunggul Hitam Padang. Meninggalnya Zafira menambah daftar korban jiwa erupsi Marapi menjadi 24 orang. Sebelumnya Zafira Zahrim Febrina sempat viral usai mengirim video saat ia berada di puncak Gunung Marapi dalam kondisi dipenuhi abu vulkanik. Zafira meninggal dunia pada minggu sore setelah dirawat intensif di RSUP Dr. M. Jamil Padang selama 13 hari. Zafira mengalami luka bakar 40% dan kondisinya terus menurun. Karena dia anak pertama mungkin, dia jauh lebih, anaknya lebih tegar. Dia lebih mandiri. Momennya dia selalu kemana-mana pergi. Ibu itu kalau, kalau ibu kemana aja, dia lagi pergi. Kalau saat dirawat, pada saat ibu mau pulang, guna boleh pergi. Suasana haru juga menyelimuti prosesi wisuda dua orang mahasiswa Universitas Negeri Padang yang tewas akibat erupsi Marapi yang digantikan oleh kedua orang tuanya. Kita UNP menyampaikan luka yang sangat alam. Maka itu kami buat acaranya untuk menyampaikan rasa luka itu, kita lepas di acara wisuda ini. Sampai kita memberikan pengurgaan juga, termasuk juga mahasiswa bagi dua orang ya. Supaya dikenal juga oleh orang tuanya. Dia pernah, anak dia pernah pulih di UNP. Dan diri di sini, menurutkan pengurgaan kepada kedua orang. Korban erupsi Marapi yang terjadi 23 Desember lalu mengakibatkan 24 orang survivor tewas. Lima orang di antaranya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang dan dua orang di antaranya seharusnya melaksanakan wisuda pada hari ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINUS melaporkan.